baguscavi buka suara usai jalani debut resmi dan dicemoh fans di Liga Belanda bintang muda Indonesia yaitu baguscavi akhirnya menjalani debut di kasta kedua Liga Belanda atau RST Divisi musim 2021-2022 bersama Yong Utrecht saat Yong Utrecht menjamu terstar di pekan keempat RST Divisi Sabtu 28 Agustus 2021 dini hari waktu Indonesia bagian Barat baguscavi masuk pada menit ke-87 menggantikan Nick Venema meski tampil sebentar dan gagal mencetak gol baguscavi berhasil membantu Yong Utrecht mempertahankan keunggulan telak 3-0 atas klub yang pernah diperkuat Stefano Lillipali itu akan tetapi ada gejadian aneh ketika baguscavi masuk ke dalam lapangan pertandingan jebolan timnas Indonesia U19 itu malah mendapat cemoh dari beberapa fans di stadion ketika sedang menguasai bola belum diketahui secara pasti apakah alasan fans asal Belanda menyuraki kembaran baga skava tersebut namun ada beberapa orang menduga kalau mereka muak dengan netizen Indonesia karena selalu mengemis agar bagus dimainkan sementara itu baguscavi langsung buka suara pasca menjalani debut di pertandingan liga resminya lewat postingan di Instagram ia mengaku sangat bahagia mendapatkan kepercayaan pelatih baguscavi juga menegaskan siap berjuang lebih keras lagi demi membungkam orang-orang yang telah meragukan kemampuannya di lapangan setelah menjalani debut di kasta kedua Liga Belanda baguscavi tidak bisa menyembunyikan rasa bahagianya ia langsung mengenang momen bersejarah tersebut dengan menyimpan jersey yang digunakan ketika melawan jersey itu rupanya sudah ditandatangani oleh seluruh pemain Nyong Utres hal itu menandakan kalau baguscavi mendapatkan dukungan penuh dari rekan-rekannya agar lebih bersemangat lagi